Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel Nah, kali ini kita mau bahas CVT yang agak berbeda jadi kalau biasanya kita bahas modif-modif poli depan nah, kita sekarang mau bahas poli belakang nah, jadi perlu gak sih besarin poli belakang perlu gak sih ubah jalur roller atau pin grid sebelum lanjut videonya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nah, jika suka dengan konten seperti ini silahkan klik like video ini jadi, sebelum modif nah, kita tarik tahu dulu fungsi dari masing-masing part antara poli depan sama poli belakang nah dan fungsi atau cara kerja dari poli ini nah, jadi pada kondisi pada kondisi kerja seperti ini ya kita gambarkan dulu atau kita apa ya kita ini dulu peragakan dulu nah kurang lebih kan pada kondisi kerja kondisi kerja si poli belakang ini kan seperti ini jika tanpa adanya akselerasi atau tanpa kondisi mesin berhenti kondisi poli belakang seperti ini ya posisinya jadi, rasionya fitbel dipuli belakang lebih besar dan dipuli depan lebih kecil saat kondisi berhenti nah saat kondisi jalan misalkan jalan 20 km per jam saja nah, mungkin kondisinya sudah seperti ini mungkin sekianlah nah sekian nah saat top speed fitbel dipuli depan naik misalnya kayak gini nah dan fitbel dipuli belakang akan masuk atau mengecil nah masuk lah kurang lebih seperti ini lah ini cuma kalau dalam kenyataannya akan kenceng ya cuma ini biar lebih mudahnya saja nah jadi saat top speed kondisi poli akan terbuka seperti ini nah saat akselerasi atau saat awal jalan nah kondisi poli akan tertutup nah kalau misalkan kita mau modif poli belakang nah itu kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan nah jadi misal kita butuhkan di akselerasi nah atau tarikan sentakan pertama nah itu poli belakang yang dibesarkan itu sah sahaja nah tapi kalau misalkan kita butuhnya itu top speed nah justru malah tidak butuh poli belakang yang besar nah karena saat top speed yang dibutuhkan adalah malah yang bagian dalam nah kebalikan dengan poli depan nah oleh karena itu kenapa poli belakang ini jarang dibuat besar gitu nah dan juga seperti inilah nah dan juga seperti ini jadi poli belakang itu poli belakang besar itu hanya berfungsi saat sentakan awal kalau kalau menurut saya sih gitu karena V-Bell berada di atas jadi kalau pada kondisi jalan nah V-Bell langsung masuk kayak gini nah jadi ibaratnya poli belakang dibesarkan itu malah apa ya memperkuat tarikan bawah atau kayak jadi kalau poli belakang dibesarkan itu malah kalau buat speed nah itu malah tak bagus sebenarnya karena kalau speed yang dibutuhkan adalah yang diameter kecilnya bukan diameter besarnya nah kecuali mungkin buat offroad nah itu mungkin poli belakang dibesarkan itu bisa atau masuk lah jadi makanya kenapa yang kebanyakan di modif itu poli depan nah karena kalau buat top speed nah itu yang bermain di poli depan lebih di poli depan daripada di poli belakang nah kayak gitu lah jadi kalau top speed kurang lebih posisi nah seperti inilah di belakang kecil di depannya besar nah ada juga yang modif poli belakang bukan dibesarkan tapi diperlebar jarak ini jarak main pinnya nah jadi contohnya nah jadi di poli belakang itu ada pin semacam ini ini ada totalnya ada 3 nah kayak gini nah jadi saat kondisi akselerasi nah saat motor itu jalan nah poli itu akan terbuka seperti ini nah dan saat top speed maka poli akan kondisi seperti ini ini saat top speed nah jadi kalau jalur rollernya ini jalur slidernya ini diperlebar ke dalam ke sana jadi potensi top speed memang bisa naik nah cuma bagian sini juga perlu diperhatikan nah karena kalau cuma bagian sini yang dirubah misalkan diperdalamnya banyak bagian sini yang gak diedit nah itu percuma juga karena akan mentok di bagian sini nah cuma apakah perlu bagian sini diedit nah kalau di vario kebetulan ya kalau menurut saya ini gak perlu diedit nah karena apa kita bisa memainkan jarak reduksi atau perbandingan reduksi puli depan sama puli belakang dengan kondisi ininya standar tanpa ini dimodif nah itu dengan puli depan modif dan limiter dibuka nah itu di sepeda sudah bisa sampai 160 bahkan ada yang lebih nah itu ininya masih standar nah kalau ini dimodif nah itu takutnya malah V-Bell ini akan over ke mentok keringkis nah jadi kenapa ini gak perlu dimodif ya itu tadi menurut saya karena dengan ini standar aja itu sudah bisa menciptakan reduksi perbandingan yang sudah sangat tinggi nah nah ada juga yang berpendapat nah kalau puli belakang gak dimodif pakai puli depan sebesar apapun maka akan sia-sia nah sebenarnya itu ada benernya ada gak juga nah soalnya seperti ini nah jadi panjang V-Bell ini juga akan mempengaruhi reduksi dari puli depan dan puli belakang nah jadi kalau V-Bell ini pendek otomatis V-Bell ini akan cepat mentok jadi di belakang ini sudah mentok mentok maka di puli depan ini sudah gak bisa naik lagi kalau V-Bell ini pendek nah cuma kalau V-Bell ini panjang nah itu di depannya masih bisa naik meskipun di belakangnya tetap nah itu kelebihannya V-Bell panjang jadi kalau puli depan dibesarkan maka V-Bell ini lebih bagusnya ganti yang lebih panjang sedikit nah kebetulan kalau di V-Bell lama nah itu pakai yang V-Bell generasi baru kayak V-Bell V-Bell atau V-150 nah itu V-Bell dari bawaan sudah memang lebih panjang nah makanya kebanyakan limiternya di V-Bell yang led nah itu lebih tinggi meskipun pulinya sama nah itu salah satunya faktor V-Bell juga lebih panjang jadi bisa bisa lebih ke atas kondisinya di beli depan gitu nah jadi ini masih kita biarkan standar aja nah kecuali memang mau lari di atas 160 mungkin ya di atas 160 nah tanpa rubah gearbox nah mungkin harus cara satu-satunya ya harus mau dipulih belakang cuma dalam kenyataannya memang mau track dimana bisa lari sampai 160 ke atas kalau menurut saya jadi menurut saya kalau buat harian aja ini nggak perlu dimodif nah itu sudah lebih dari cukup salah satunya ya itu tadi main di V-Bell juga jadi kalau V-Bell pendek maka gerak shift itu juga akan makin pendek cuma kalau V-Bell terlalu panjang nah juga nggak bagus juga jadi harus pas gitu nah oke mungkin ulasan tentang pulih belakang itu aja ini tadi kebetulan saya lagi ganti seal ini sama seal yang dalam jadi sekalian bahas pulih belakang gitu mumpung lagi buka nah ini kalau di Matic Honda nah kalau di Matic Yamaha jarak mainnya seberapa saya kurang begitu hafal perlu dimodoh apa enggak jadi kalau di Matic Honda menurut saya nggak perlu sih karena udah cukup banget sebenarnya jalur ini juga berpengaruh ke karakter juga cuma biasanya kalau yang jalurnya ini berbeda nah itu hanya dimiliki oleh pulih-pulih racing biasanya ini juga menentukan karakter sebenarnya cuma ini standar juga udah cukup banget oke udah gitu aja kita pasang lagi nah semoga informasi ini bermanfaat sub indo by broth3rmax